Nah itulah orang miskin, maunya orang miskin harus diperbaiki kehidupannya, orang miskin harus dicontohkan hal-hal yang menjadi kesehatan dirinya, hal-hal miskin wajib dididik untuk diarahkan pola berpikirnya, orang miskin wajib diberi jalan sehingga dia mengenal dirinya miskin untuk dibangkit dari kemiskinannya, itulah otak anak, membangkitkan senangat hidup seseorang dalam segala bentuk penindasan dan kehinaan dalam kehidupannya. Tapi apa jawaban dan apa balasan orang miskin? Nggak ada syukurnya kepada orang yang menolong dia. Bisa dengar di tanah anak dimanfaatkan halal, bebas. Kan begitu. Tapi balasannya apa? Pohon jati anak tidak kurang 400 pohon dimatiin nanti, dibuang-buang yang nggak ketahuan. Itulah orang miskin yang tak bertuhan. Jadi besok langsung sudah bisa dengar di nanti. Anak pengen tangkap tapi sekarang kebentur rumah agama. Begitu saja orang berbuat salah, inti mu'men hukum. Dibilangkan dalam agama, tapi jatuhnya inti masuk. Anak Allah, anak Allah. Saya dengar di. Nah untuk jangan sampai ini orang miskin. Terus kebanggaja, besok kerja baki. Tarik itu tanah 1,5 meter. Jadi tidak ada lagi orang yang memanfaatkan tanah anak. Khususnya di tanah yang nebeli, bapak lurah 1 hektar. Saya dengar di. Itulah orang miskin. Wih. Inti aneh-anak setelah itu, jangan merasa bahwa anak takut sama inti. Inti satu hal yang wajib. Inti ingat, jangan inti merasa anak takut sama inti. Masya Allah, salamu'ala api ya. Jangan. Orang yang kenal Allah, bukan orang-orang yang berhati pengucut. Tapi dia takut atas perbuatan dia. Kalau dia berbuat, dia hadap kepada Allah. Bukan kepada manusia. Paham inti? Bukan orang yang beriman. Bukan takut orang untuk berkelahat. Kenapa? Aku dididik oleh guruku yang kenal Tuhan Allah. Bukan untuk berkelahi. Bukan untuk membunuh. Bukan untuk membuat onar dan resah di masyarakat di mana mereka tinggal. Agama mengajarkan demikian. Guruku yang berperan dalam tuntunan. Bisa dimulai, omongan ini. Sama orang-orang yang berbuat zolim kepada tanah-tanah anak. Jangan dianggap anak Allah. Tuh, biar bahan ini. Bisa dimulai. Ini kan bukan aku berantem. Bukan takut bikin onar. Bukan. Takut aneh guru. Karena guru gak nyentuhin lo begitu. Nyentuh doang kunci inti. Kunci anak. Begitu juga sama Allah Ta'ala. Begitu juga sama orang tua. Begitu juga sama guru-guru anak. Anda bukan takut kepada mereka. Wah. Tiba-tiba orang bertanding. Lo pakai golong, lo pakai golong. Selesai. Bisa dimulai inti. Ah. Tapi biarlah. Dia paling miskin terus ya. Orang miskin ditolongin. Bikin kita yang orang kaya jadi miskin. Matiin orang miskin tadi. Cara mematikan orang miskin. Jangan kasih dikesempatan. Memanfaatkan. Apapun yang kau miliki. Tuh, cara membunuh orang miskin. Eh, diajar untuk maju. Diajar untuk ini-ini. Sekali dua kali buun jati kita. Yang udah semeter setengah. Dimatikin. Yang baru nanam dari Madura. Dari Madura. Angkosnya aja udah dua juta. Sepapa? Dua juta seberapa deh. Angkosnya. Betul sih orang angkosin. Emang gak salah pun jati boleh nyolong. Hasilnya orang matiin. Kalau ingat ke situ aneh Allah. Benar ya, deh. Aneh jati boleh nyolong di Madura. Tanya anak Madura yang ngeji malam ini. Emang boleh nyolong. Tapi nyolong di tempat yang bukan milik orang. Bukan milik pemeringka. Itu bahasa aneh nyolong. Horeb, aneh nyolong. Kalau aneh nyolong gak nantinya. Aneh mau begini. Kalau aneh nyolong gak nantinya. Aneh mau capek-capek begini. Itu bahasa aneh nyolong. Anak perawal berapa puluh aneh colong-colongnya. Anak perawal aneh colong. Dimanapun aneh colong perawal orang. Siapapun dia. Bagaimanapun. Aku colong. Bisa diperlukan. Jadi kok ada bahasa-bahasa. Anjing babi di lingkungan mengatakan. Wah anak perawal sana sekarang main oleh babak. Benar itu orang. Kenapa? Sebab dia mau nyolong perawan orang. Orang-orang tadi dengan bahasanya. Mau nyolong perawan murid-murid perawan. Anak dus murid-murid. Aneh yang perawan. Ini jantung apapun. Ini siapa? Jantung pangdagu. Ini lo jantung pangdagu. Ini jantung pangdagu. Ini tepang dagu. Ini namanya tepang dagu. Ini ngaji baru tumben sih mana. Jantung pangdagu. Ini laki-laki kayak perempuan ngaji mana. Jantung pangdagu. Jantung pangdagu. Jantung pangdagu. Tuh. Perawan lu bak ngomong apa? Lu sih baru. Jadi itu termasuk nyolong perawan kali ini. Kalau ada anjing babi di lingkungan. Sekarang anak perawan sini sih. Anak perawan kidul. Anak perawan ini sih. Bapak ini sama bapak aja sekarang. Bahasa orang itu benar. Kenapa? Biar sadar. Gue selamatkan perawan-perawan lu. Jantung pangdagu dimakan dengan orang-orang yang ngomong. Tadi. Anda biar tahu. Anda sebelum berumah tangga. Bergauh dengan perawan. Kan nanti bilang. Anak akul alih. Atau 31 tahun anak punya hidup di lingkungan perawan-perawan. Bukan ukuran anda. Paham? Tahu bukan ukuran. Cakapnya bukan kayak leluh. Kan kebangetan kan bilangin. Cakapnya bukan ukuran anda. Bukan pacar anda. Cakap-cakap. Ini jalannya sekarang dong. Eh cuy. Bukan ukuran-ukuran. Ini cakap-cakap pacar anda. Ini. Ini. Bukan ini. Sekarang anak sudah ombong. Maunya nggak ngurus badan. Duit mereka. Mandor biar cakep gemuk. Tetap angka nol juga. Jadi bentang-bentang lo. Besok pengumuman kerja bakti. Yang mau bantuin anak. Berarti inti bantu diri-inti sendiri. Tahu maksud kalimat? Inti bantu anak. Inti bantu diri-inti sendiri. Bantu dalam apa? Dalam kedekatan hati inti dengan anak. Dalam hubungan ilmu yang menajarkan ke diri. Inti dalam hubungan persahabatan. Melalui roh agama. Dari tangan-tangan anak. Bisa dimosib. Inti kerja bakti. Anda juga kerja. Melihat. Nongkrongin. Pikirin rokoknya. Pikirin kopinya. Ya makan nggak bisa ya Allah. Jadi bendek. Serang bulu atas biar makan. Di mana dulu deh. Ya tuh. Anda kerja. Ya tuh. Mana yang pura-pura capek. Pada kagak. Mana yang di depan anak. Kelatangnya. Sibet. Waktu anda maling deh. Bid. Tuh gitu lagi lagi. Allahumma. Anda tahu. Orang yang kejap bakti mana. Yang pura-pura. Allahumma. Aku tahu. Allah. Nggak ada. Satupun inti yang ada di depan anda. Bisa persemuji. Dari perilaku inti. Jangan coba-coba inti. Inti boleh uji coba anda. Dalam. Waktu yang inti. Uji. Tuh. Anda boleh nantang orang. Aku tahu anda. Kalau ditayam dia. Di depan kelopak. Lata anda kok. Cucitayam. Ini kejap baktan bujang gede. Depok. Allahumma. Neloh. Nih. Dumpa-dumpa. Apa yang di depan? Alis mata gue yang selesai. Itu tantangan. Artinya. Apapun yang anda kerjakan. Aku tahu. Hanya orang yang mengerti. Pura-pura. Nggak tahu. Itulah sifat bijak. Itu namanya sifat bijak. Contoh tadi ada anak laki itu. Lagi nanya. Anak perempuan. Pendek, putih, bersih. Pendek, putih, bersih. Lagi begini. Tinggalnya sebelah mana? Dia nggak tahu kok aneh kok tadi song. Iya. Kayak kain nggak kayak peci. Kayak baju nggak kayak kancing. Kayak dalam. Yang sebelah mana? Yang sebelah mana? Eh, yang sebelah mana? Eh, penting apa ini? Jangan begitu. Bisa dimulai ini? Anda maklumi usia remaja ini. Anda pun mengalami masalah remaja. Tapi bukan begitu caranya. Ini tempat baik. Ini tempat bahaya. Al-Busroh, tempat kebaikan. Tapi Al-Busroh juga tempat malapetaka buat anda. Paham? Anda kasih tahu. Al-Busroh, tempat segala kebaikan bagi orang yang bertuhan kepada Allah Ta'ala. Tapi Al-Busroh juga tempat malapetaka. Bagi orang yang coba-coba. Tidak menghargai lingkungan di mana Al-Busroh berada. Tanpa anak, tanpa usia bakar. Tetap ini tempat keberkahan. Ini tempat malapetaka. Mengingat pemiliknya, anak punya orang tua. Apalagi, orang tua anak masih ada. Ada anak, ada usia bakar. Bahaya, betul. Hidupnya bahaya. Matinya lebih berbahaya lagi. Tapi juga seimbang dengan kebaikan yang didapatkan dari rahmat Allah Ta'ala itu sendiri. Berkah Al-Busroh. Anak kasih tahu. Lihat manusia-manusia di lingkungan Cita Ayam. Yang berbuat pula yang tidak menghargai Al-Busroh. Lihat kehidupan mereka. Lihat Allah sallallahu ala'afiyah. Sial di atas sial. Oh, seram ini. Untungnya ada anak. Intisial datang dengan anak. Bih, Ustaz, minta ayah. Kenapa ini, ini, ini. Lebih jauh dari itu. Ana gauli orang tua mereka. Ana dekati ibu bapaknya. Ana dekati anak-anak mereka. Ana samperin rumahnya. Numpang mandi. Numpang makan. Numpang tidur. Itulah, Ana. Kenapa? Obat buat anda. Kalau tidak aku lakukan anda seperti itu. Tidak aku perbuat seperti itu. Jadi apa anda? Wallahu alam besok. Yang pasti. Jadi pelor-pelor iblis dan syaitan dalam agama. Paham ini? Kecintaan Tuhan tanamkan di hati anak. Jangan sampai itu jadi pelor ahli meraka. Aku dengan caraku, ya Allah. Turun. Sampailah itu seperti itu. Sekarang, itu alhamdulillah masih ada anak. Yang mau berbuat sejauh. Itu. Kalau ada anak kan usah bakar gak sempat begitu. Nangkenye minum patigon. Minum patigon. Amang. Orang tengek dilarang ngaji. Orang tengek dilarang ngaji. Orang ayat pantangan ngaji. Kita lagi ngobrol enak-enak. Ade. Muncul ayat begitu. Ini lihat orang ayat. Bukan kesian. Gue beranting anaknya. Kasih duit deh. Empat ribu atau lima ribu lupa. Langsung baik. Masih sehat ya. Betan. Si kasih duit baik. Ngesel gue. Muncul. Muncul. Jangan ganti nama yang muncul. Jangan panggilannya muncul. Ganti. Maco. Maco. Makan. Apa ya? Makan. Apa? Bukan co tuh. Apa lagi yang kayak itu. Bukan co. Makan tuh tau co. Akan tuh tau co. Bukan coba. Akan tuh tau coba. Buat. Ya usaha tak suka bidu. Bukan w-wain. Anak usaha tak suka bidu itu. itu polisi depok hormat ini dia polisi depok nilang malam Pak ini yang bawa motor dibonceng yang bawa motor yang ngebonceng anaknya Pak Manu namanya babai langsung kenapa sebab senjata polisi pendek ancor-ancoran baik baik-baik yang ngajarin gua sudah rato mandor mana ada ada yang tahu cerita seperti itu itu biar nanti kalau ada cerita rahasia cita yang yang kagak-kagak ini reaksi apa yang biasa bergadang sama aneh mandor mawat pilih tapi yang nabit pengepon balem Aruh 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 suruh ambil apa Rul ambil kasetnya di sana Aruh 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 orang bilang Rul ambil kaset Aruh Aruh di lebih beranteng gak Aruh Aruh banyak-banyak isi gopar Rul Iya Jadi besok kita kerja bakti Yang omong kosong-omong kosong dulu sekitar jam 10 baru balik Papras tanah semeter setengah hanya bagian tebing saja bagian tebing aja angkat semeter setengah tuh jadi 100 orang atau 50 orang macul, 50 orang narik, yang punya parang khusus apa ya, papas itu alam-alam yang ada kedua ini gak selesai satu hari ini ada usahakan setiap pengajian anak aja, hari minggu pagi aja ada usahakan, kedua dikit lagi kita mau ulit di Al-Busro perasaan bulan Juni lebih, mau ulit kita kan terakhir biasanya punya orang tua, walid akhir biasanya pokoknya mendekati akhir Juni perasaan begitu maulid di Al-Busro anda kepengen setiap orang yang Allah kehandaki kebun sama anda di majis taklim yang per majis taklim anda bimbing, biar sedikit kumpulin duit atas nama majis taklim kita, paham? misalnya Bambon, saya mendapat 470 ya dari Habib Husin, Cipayung, murid-muridnya orang-orang baiknya dapat Rp800.000.000 atau Rp200.000.000 kemudian daerah main nasi dapat Rp600.000.000 daerah Kalmungbolo dapat Rp400.000.000 terus daerah-daerah yang anda ngajar tuh ya, pengen atas nama majis taklim itu kumpulin Zadul Muslim bisa dimotin ini? kepengennya begitu Ustaz memang tanya, maaf anda dapat juga ampuh berusaha bakar masing-masing amal inti lain lagi cuma atas nama majis taklim yang anda ngajar beda bisa dimotin ini? taruh inti mau dapat ampuh berusaha bakar misalnya ada isi rizki Rp5.000.000, Rp10.000.000 enggak apa-apa semangat sama majis taklim, beda ya enggak apa-apa kok enggak apa susah sih? enggak ada susah baru sumbangan-sumbangan lagi ya sumbangan kan minta hasil kebaikan yang inti sumbangan kan buat inti, anak, bini, luar, keluarga, dan sesuatunya apa yang di merugikan ente? bisa dimotin lalu panitia panitia kebuli tolong inti-inti yang orang kita yang lebih berkewajiban jangan menunggu orang Jakarta orang Jakarta hanya apa? hanya membantu membantu nah dari jamaah majis takliman nanti ada tentukan yang tinggi 162 atau 60 ke atas yang menjadi panitia panitia apa? panitia kebuli berkebuli yang bagaimana? bukan ngapa-ngapain bantuin nampan berjalan ada pun parkiran haram orang sini mencampur dengan haram urusan parkiran bisa dimultipin kan kok parkiran suka ada kok parkiran tidak ada orang sini enggak ada RT enggak ada RW enggak kepake sama gue bagaimana ini? bagaimana ini? parkiran enggak ada A enggak ada B enggak ada kampung enggak ada kampung enggak ada kampung gue yang natur kalau ada duang parkiran orang kampung kebagian uang itulah anak kalau lo yang madang beda sama Ana ya paham? kalau Ana berapa juta parkiran? ya bagi-bagiin orang-orang enggak mau pakai meskite panitiannya tentang hadiah dari majestat Al-Busro bukan dari aku dari Al-Busro rasa syukur Al-Busro dari tamu-tamu yang datang dari uang parkiran berapa juta Ana yang bagi-bagiin kalau lo madang juga lo colong juga buat lo juga yang kerja sementara lingkungan yang orang enggak punya kesiam paham itulah aku beda dengan anda jadi tidak ada parkir I parkir A tidak ada yang ada parkir gue selesai ada yang ngatur ada yang macam-macam enggak ada parkir-parkir bisa ngerti ya begitu begitu lo makan seratus dua ratus sejuta dua juta lima juta sejuta haram Ana dari kecil insya Allah apa yang ngerti enggak pernah cacat urusan luar enggak pernah cacat urusan orang perempuan enggak pernah cacat dalam pembaulan anak di semua wilayah yang anak kunjungi asal kalian tahu tuh sahaja sifat bijak dimengerti paham ya jadi itu yang orang kampung watas kampung sawah kampung puluh citayam bambun cipayu nanggerang dan-dan itu yang agak tinggi-tinggi ngatur jangan kayak disuruh ya udah saatnya ya mohon jangan maaf jangan tinggal tempat panitia atur itu aja nanti siap lah pimpinan-pimpinannya pos satu pos dua pos tiga pos tujuh dalam pesan kebuni ya itu dia dia atur coba tolong sebelah sana 30 orang tolong 50 orang atur dik harus rapi al-busroh bukan tempat cari duit bisa dengar di al-busroh bukan tempat cari nama al-busroh bukan tempat cari-cari yang gak ada rindu Allah ta'ala makanya orang yang dapat rindu Allah ta'ala dengan keberadaannya di al-busroh tegar dia dalam menghadapi fitnah kiri dan kanan gak cari keuntungan parkir gak cari keuntungan nama gak cari keuntungan panitia yang berhaja di panitia itu orang-orang yang berjiwaku betul yang otak hati pikiran tenaga memang merasa syukur alhamdulillah berkah al-busroh ampunan rahmat dari Allah ta'ala buat ibu bapakku yang berhulang ke rahmatullah aku dapatkan berkah al-busroh orang banyak mengaji aku dapati semua pahala baik perbaikan jalan maupun kebersihan dan-dan-dan oh berkah al-busroh anak bini aku sekurang-kurangnya terpelihara melawi nasihat ilmu pandangan dan doa-doa yang hanya berkemandang di al-busroh oh Allah hanya orang-orang itu yang selamat ada pun yang sekedar mau ambil cari untung cari nama mau bikin panitia diam-diam parkir nyolong-nyolong ketahuan penyakitmu gak habis-habis waspada anda karena bilang jangan dikira anda senyum tanpa dendam jangan begitu yuk bareng-bareng itu jiwa anda apa jiwa pembauran yuk ramai-ramai capek semuanya kalau anda capek beda tapi intinya capek jadi gak ada panitia parkiran kecuali gue selesai gak ada RT tidak ada RW tunggu nanti gue bagi duit selesai itu hadiah dari al-busroh lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih apa-apa jalan gak kayak gini gak gue kirimin duit jalanan belum dibongkar apa-apa tuh dari gue satu juta bongkar tuh jalan-jalanan yang sempit tuh rumah tujuh tuh bongkar setengah meter kiri-kanan setengah setengah meter al-busroh tanah walik ambil semetriah gak apa-apa begituin aja gak bisa kerja gak bisa kerja alah gue abusan gak jadi warga ambong atas tapi jadi bakal jadi camat amin 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 harap gue di camat berapa sih gaji camat gak ada gaji camat 4 juta gak ada se-indonesia camat gak ada 4 juta karena semen nguap doang nguap 4 juta 200 4 juta 200 ini paling ini paling rendah nih ini paling rendah nih ambil cium tangan udah paling rendah 1 juta 9 ratus ambil cium tangan seberangnya ini udah berapa duit 600 kurang 250 ini udah 600 kurang 250 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh al-fati'atatah al-hadrani muhammadin al-mustafa rasulullah s.w al-fati'atah al-arwah al-adha al-tahirat umatil mu'mini wa'li bayti hitaybin al-tahiri wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa mantabi'an bihsalin ilah yaum bidid ilah ulama ilah amili walau ya'u 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 wa tabi'in al-fatiha wal-fatiha al-rahmah 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 ada yang punya buku selamat menikmati 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 jawab salam itu assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati pak pak menikmati menikmati selamat menikmati sehingga cukup menikmati menikmati bagaimana selamat menikmati 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 Tidak bisa dicatek ulang, dicatek dari sebuah lubang, terus pada sebuah lubang, dua kali. Contoh, ini lubang, ini lagi kerja bakti, ada lubang. Dahlah, ini ngelamun barangkali, punya panas-panas, ngerokok susah, Ustadz gak adek, temen yang punya rokok pelit-pelit amat, pada jauh-jauh. Nisepnya, nisepnya kira-kira pun jati. Cuman asepnya doang yang kelihatan, tadi temennya saya, pan, lu kan kemen gue ngaji. Udah gak bisa ngebagi, umpetin sampe itu asep. Inti ngelamun, di luar sadar, ular catek inti dari lubang. Teriak-teriak, alhamdulillah ada anak. Kadang-kadang, saya beri catek ulur, dimana lubang itu? Tolong jalan ngelamun. Orang kalau ada lubang, hati-hati, lubang apapun hati-hati. Baik kecil maupun berbesar, liat, mata ke depan, sebentar ke bawah. Jalan ke depan, mata ke bawah, mata ke bawah, perasaan depan belakang wajib ada. Manusia gak kenal iman, sehingga langai segala. Kan begitu, dong? Udah, sebenarnya. Pada saat inti tercatek, inti mesti ingat inti tercatek di lubang yang mana. Di wilayah mana. Dalam keadaan bagaimana. Nah, paham ini ilmu nih, kasih tau inti tak muda. Udah, udah deh. Terjadi. Kedua kali, inti lewat situ lagi. Kecatek lagi. Dicatek lagi di lubang yang sama oleh ular. Gak dibicarakan ular apa? Tidak, pokoknya orang mu'min, sifat orang mu'min. Terpihara oleh Allah Ta'ala dari tercatek dua kali pada tempat yang sama, pada lubang yang sama. Sekarang orang Islam, melihat di Indonesia, terhinakan kehidupannya. Terhinakan segalanya. Yang tak terhina, hanyalah orang beriman. Disitu ada yang menyadari, Alhamdulillah ya Rabb, kau jadikan aku orang yang beriman kepada engkau dan Rasulmu. Alhamdulillah. Sehingga, aku tak pernah terjerumus dalam sebuah lubang dua atau tiga kali. Mustahil. Dalam kehidupan anak-anak. Paham, indi? Paham. Kalaupun anak ketipu orang, sekali, dua kali, lima kali, tujuh kali. Obohumah. Demi, karena sangka baik anak kepada orang. Itu. Sehingga penipuan-penipuan terjadi. Bisa dimulai, indi? Karena sangka baik anak sama orang itu. Bukan karena kebodohan anak. Kalau orang Islam Indonesia, mayoritas orang-orang bodoh. Kenapa? Karena imannya kagak. Yang dikatakan imannya kagak, ya Anda bisa saksikan. Bisa dimulai, indi? Yang dikatakan imannya kagak, ya eu yang berdoa akan Australia. Terima kasih.